Pertandingan FIBA Asia Cup 2022 akan dihelak pada tanggal 12 hingga 24 Juli 2022 mendatang. Seusai tour Australia, Timnas Basket Indonesia akan fokus latihan untuk FIBA Asia Cup 2022. Mereka akan memulai dengan pemusatan latihan pada Senin 27 Juni 2022. Timnas Basket Indonesia bahkan masih memiliki sisa pertandingan di kualifikasi FIBA World Cup 2023 mendatang. Dikutip dari tribunnews.com, Anda Kara Prastawa Diaksa CS, Timnas Basket Indonesia sudah mulai melakukan pemusatan latihan pada Senin 27 Juni 2022. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri pada pertandingan FIBA Asia Cup 2022. Anda Kara Prastawa CS juga sudah ditunggu Arab Saudi dan Jordania pada sisa pertandingan di kualifikasi FIBA World Cup 2023. Jeremy selaku manajer Timnas Basket Indonesia. Ia ingin timnya memantapkan sistem bermain, komposisi tim, dan kemistri antar para pemain inti. Jeremy juga menambahkan, walaupun dalam kondisi letih sekalipun, timnya harus tetap fokus, jaga tubuh, dan fikiran agar tetap fresh. Hal tersebut dilakukan karena Timnas Basket Indonesia harus siap perang di FIBA Asia Cup 2022. Mereka harus tembus ke kualifikasi delapan besar FIBA Asia Cup 2022 karena tujuan mereka adalah untuk lolos ke Piala Dunia 2023. Sekian berita dari Timnas Basket Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!